Yang di dash 2 Jadi suaranya yang bener yang mana? Ya mon, soalnya audio gue lagi trouble memang Yuk, sudah ready semuanya Reka di CT Timan XL di Tero Titik R semua Let's go Di sore hari ini Di hari yang dingin karena Surabaya masih hujan Gue gak tau di kotak lain gimana ya Halo hujan, selamat datang di Surabaya Dan ada match Mantan Melawan mantan Loh, gimana ceritanya ya Mer ga hujan, siapa suruh tinggal daerah Mer Tapi ya begitulah Pistol round antara Reka Yang berhadapan dengan NXL guys Semifinal South East Asia Qualifier Untung masuk ke close qualifier Di Dreamhead Master kelas Regas Dan posisi dari NXL sebagai Tero Dimana kalau biasanya gue nge-cash dari NXL lama Tero mereka kurang begitu rapi Sedangkan bagi Reka sendiri Dengan pemain yang X NXL sebagai CT Mereka akan bermain dengan rapi tentu saja ya So, kita akan melihat bagaimana Pola permainan dari tim NXL Dengan line up yang baru disini Yang tentu saja sangat diharapkan ya FLX bersama dengan Alisa dan juga Luke Bisa memberikan warna bagi permainan dari NXL Tapi ternyata Rosso berhasil merasakan satu kill Tapi ada satu pemain yaitu Forge yang berada di bawah Tapi masih dalam posisi blind Dan berhasil tadi ditaklukan oleh Rosso Soifong juga dan Ya, round yang pertama menjadi milik Reka Esports tadi Karena tampaknya ada flashbang yang sangat tepat timingnya Sehingga tadi Rosso yang berada di atas Tidak melihat bahwa ada Forge yang berada di bawah Masih sempat untuk melakukan headshot Dan 1-0 Reka Esports Sudah unggul Ada 5 UMP Tapi 1 digil dari Soifong memupus Harapan dari Exuret Yang tampaknya ingin maju Untuk memotong pergerakan Dari para pemain NXL Ataupun untuk memberikan penjagaan yang frontal Mengambil posisi di middle Dan tidak tepat sama sekali Bagi seorang Exuret Dimana UMP tadi berhasil Dijatuhkan tapi belum diambil Sama sekali oleh para pemain dari NXL Ada Lux yang masih berada di bawah Di undernest disini Dan masih memainkan tempo yang cukup pelan Dan sepertinya tempo pelan Bisa berhasil bagi pemain NXL Karena kalau kita dari Reka sendiri Apakah terlalu percaya diri ya Di round yang kedua ini Karena sudah tadi Sudah tiba-tiba langsung lanjut ke depan Tapi Ada Rosso yang sudah berhasil melakukan Frax terhadap Lux Masih cari-cari posisi Rosso yang berada di setiap Soifong sudah masuk ke connect Mendapatkan UMP tadi Rosso sempat melihat sekilas Soifong Kalin 1v1 melawan Soifong Dan Soifong harus bergerak Mundur ke belakang Frosmisi melakukan backup Dari arah CT kali di Frosmisi Dengan satu killnya headshot Ke arah Force Soifong yang ingin masuk ke connect Masih gagal juga Dua kill dari Frosmisi Bersama dengan Benteb Tersisanya Alisa seorang diri Yang biasa memainkan peran lurker kali ini Masih berada di entrance Masih berada di cave Dan akan menuju ke A Membawa si Forseas Masih menunggu ya Masih berada di triple box Di tapping oleh Alisa tadi Terding saja tersisanya 4 SM Backup akan masuk Tapi Frosmisi Berhasil terkena Frank Refract dengan cepat juga Datang dari seorang SCS 2 dan 0 Mereka masih tetap unggul Meskipun begitu Tadi mereka kehilangan 3 senjata Tadi 3 pemain pilar Berhasil dikembangkan Frosmisi Bersama dengan si Rosso Dan juga Excurate ya Korban pertama tadi Ada Excurate yang kali ini Berada di Nes memainkan Sangat baik Frosmisi Langsung saja keluar dari Ada Jekata Dari ada B-Shot Excurate dengan 2 kill Tapping USPS 3 kill Hanya dengan USPS Orang terakhir buka Diketahui oleh Frosmisi Sempat terlihat Clean run bagi mereka Di ronde yang ketiga Cukup mudah bagi mereka Dan Buy round akhirnya Oleh NXL Kita akan melihat Ronde senjata bagi kedua team Agar bentet nampaknya menjaga fan ya, cukup aneh karena cukup unik juga, biasanya bended yang mengisi posisi nest, dan nampaknya kali ini mungkin setelah bertukar argumen, teman-teman pikiran ya, escurite yang mengisi nest dan cukup baik, karena biasanya escurite juga menjaga dengan AWP, posisi yang biasanya dipegang oleh bended dengan AWP, kali ini bended pisah ya, bended yang mengawal bom B transmisi masih tetap ada posisi di B-Shot SES bersama dengan Russell, tentu saja pasangan di A, di sini C4 bergerak ke A, ada lux tadi, Frost Misty berhasil ditumpangkan tapi ada escurite yang langsung keluar dari konektor mendapatkan lux yang berada tadi, sepertinya di bawah nest tentu saja, ada setting up side A Alex yang berada di harus keluar menembusnya eh, si S1-1 nya kali ini Soefong bersama dengan FLX akan berusaha untuk membongkar pertahanan mereka, sudah 2 pemain, 3 pemain yang berada di A, berhasil ditumpangkan orang terakhir tersisa bended ingin membantu melalui konektor, melalui jungle gagal NXL mendapatkan 1 poin di ronde di ronde senjata tadi, situasi semakin memanas oke, masih tetap ada byron oleh kedua tim masih ingin untuk mencoba dengan cepatnya masuk ke arah B di sini NXL ada Forge dilembarkan ke arah van, dan masih bertahan dilembarkan molly tentu saja dan terpaksa menahan apartemen masih ada 3 pemain bagi apartemen, dan 2 pemain untuk menjaga belakang berjaga-jaga senandainya ada backstabber karena dari Reka sendiri sudah memperlihatkan pola permainannya agresif di ronde kedua di mana escurite sudah maju kali ini menantang lurch di sini 1v1 AWP melawan AK terlihat sekilas oleh bended sangat bagi-bagi bended sudah berada di bawah apartemen tadi Forge harus lumbang terkena tracks atas bended C4 masih berada di kitchen dan akan segala di bawah dipegang oleh Soifong kali ini akan bergerak masuk ke arah rotasi dari pemain NXL sudah melakukan rotasi ya ada FLX yang selalu berada dari daerah Palace sedangkan 3 pemain lainnya dari NXL akan bersiap-siap untuk melakukan set up melalui CAVE, melalui entrance apakah mereka akan berhasil? jadi kita tinggal tunggu saja kalau ada utility yang dilemparkan biasanya itu adalah pertanda tapi tampaknya ales akan keluar secara polosan oh tidak ada backup tadi, ada flashback dan FLX masih berusaha untuk menembus pertahanan dari Reka yang mungkin sebenarnya ada pemain yang berada di bawah Palace dan spreaddown dari SYS yang berada di CT sangat baik Lux tadi terkena headshot yang berada di daerah Senju sekali lagi melompat ke atas CT dan berhasil juga SYS sudah mendapatkan 2 kill Luret yang melakukan dekat 3 kill dari SYS 4 dan 1 kembali pokoknya ini berpindah tangan ke Reka ini Spots kembali 4, 1, tunggul 3 poin sekali lagi sekali dus memaksa NXL untuk melakukan echo di ronde yang ke-6 dan menahan kembali tapi EXECURATE yang berada di CT tadi berhasil untuk mendapatkan LSA yang ingin masuk melakukan pick melalui Tetris dan Rosso disini masih melakukan spreaddown belum merasa Rosso kembali ke dalam connector di posisi mati ya posisi buntu dari Rosso akan sangat menantang tentu saja bagi para pemain NXL yang ingin masuk melalui connector Forge bisa menjadi korban dari Rosso, Rosso langsung keluar tadi bersama dengan Rosso yang juga berada di JK Rosso misi 3 kill Rosso juga dengan 2 killnya 1 sorry, 1 kill dari Rosso 5 dan 1 Byron kembali hehehe saling tampar menampar guys tampaknya meskipun Byron bagi NXL sendiri FLX hanya memegang UMP sedangkan ada 1 Galil ya sehingga keuangan dari NXL sendiri kurang begitu bagus ini untuk terkena ini juga untuk melakukan Spray Battle oleh Alesa hanya sayang sekali ya ini kesayangan dari menggunakan Galil karena kadang-kadang Spray Patternnya kurang begitu diketahui dan Excurate tadi yang berarti untuk menembakkan Alesa di middle hanya dengan Galilnya kalau tadi itu AK mungkin beda ceritanya karena tadi sudah tersempet terserempet sedikit isi accurate, ini might speed sempat terkena kalau akan lebih sakit pas ini kalau satu peluru kena headshot juga situasi bisa berubah bukan so, NXL ada FLX yang berada di konektor middle berhasil didapatkan oleh NXL meskipun begitu Frostmisty disini Frostmisty sudah menunggu tadi Lux yang lompat dari arah B-Shot dan ingin masuk ke arah nest, gagal dia Solitong sudah ter-attack yang cukup banyak secure dengan quick flick juga FLX yang ingin menembus menu konektor clean round bagi Reka Espot di ronde yang ke-6 bersama dengan ronde yang ke-3 nambah satu, memaksa Iko masuk ke Iko lagi ya, Iko dan Iko selalu lari Reka sendiri dan Soefo masih dengan digunakan dan Soefo masih dengan digunakan akan mencoba untuk menembakkan execute rate yang berada di nest ya dan tentu saja execute rate tidak ingin kehilangan posisi karena tadi Giron X2 berhasil terkena mahan digil dari Soefo dan Frostmisty yang keluar dari arah Bishot berhasil mendapatkan 1 kill 2 kill dari Frostmisty bermain dengan cukup baik Frostmisty di remaster qualifier kali ini kalau kita lihat beberapa kali Frostmisty bersama dengan Bente yang namanya Bente kali ini kurang bermain cukup bagus ya tapi di map ini tentu saja execute rate bersama dengan Frostmisty yang bekerjasama karena NX nya lebih sering untuk masuk menguasai middle bersama dengan B dan tadi XCS menutup ronde yang ke-8 kembali bagi kemenangan Reka Espot Ronde 9 5 rifle dimana kita jarang melihat Lux untuk memegang AWP cukup jarang di Mirage ini sudah 9 ronde ini ronde ke-9 ini pegangnya cuma sekali dua kali dan ada spray down dari Prostmisty yang menjaga Bishot cukup baik dan Xcurate yang langsung melompat turun dari Nes juga berhasil mendapatkan Alisa tadi yang berada di Nes langsung masuk dari konektan 2 kill sudah dan gagal tapi ada SYS yang melakukan backup terhadap Xcurate cukup baik dan cukup agresif permainan AWP dari Xcurate dimampilkan jati diri sesungguhnya sepertinya 8 dan 1 iman XR berada dalam kesulitan dan mereka harus eco lagi dipaksa untuk melakukan eco lagi karena ronde demi ronde sudah berhasil dimenangkan oleh Reka dan kali ini ada Force by bagi NXL apakah mereka akan masuk ke arah JK masuk ke arah Bishot nah di middle ini ada Xcurate yang menjaga AWP dari RNS di sim dan tentu saja cukup berbahaya bagi Soefong jika ini menantang karena terkena Frostmisty bisa langsung keluar dari arah Bishot tapi kali ini Frostmisty yang terkena frag Banded sudah melihat bahwa ada Force yang berada di Apat ini 1v1 Banded akan berhadapan dengan Force Roso mendapatkan 1 kill juga 2 kill dari Roso yang menjaga konektor sangat baik dan masih sabar disini Banded menunggu Forge untuk keluar masih saling menunggu Xcurate juga FLX sudah tumbuh Xcurate dengan 2 kill dan berhasil di clear orang terakhir Forge juga berhasil didapatkan oleh Banded yang dengan sabar menunggu 9 dan 1 guys ini map yang cukup cepat juga kedua tim kampangnya bermain tanpa ini ya tanpa ragu-ragu lagi maju-maju dan gitu bisa kita lihat di mana waktu masih 15 menit sudah sampai net ke-10 sorry ronde ke-11 malah dan akan menjadi B cepat berulang kali dari NXE mencoba untuk menerobos B ada BNT disana mencoba untuk membongkar pertahanan dari BNT ada net silemparkan dari BNT dan BNT langsung kembali masuk ke arah side ada backup dari Frost Misty yang datang dari arah B-Shot 1 kill gak? 1 kill spray M4 M1 meskipun tadi tempat blind Frost Misty bersama dengan Banded bekerja sama Kalini sudah mendapatkan 3 kill maintain dan Alessa terponcak berada di daerah Fendia hanya melihat teman-temannya yang berguguran 1 per 1 Alessa dalam kesulitan akan dinaif kembali dan ternyata terkena Molly dari Xcurate 10 dan 1 apa yang terjadi? belum ada teknikal teknikal pas dari Xcel harusnya mereka bisa mengambil teknikal pas dulu mungkin untuk menimbulkan para pemain dari tim mereka yang tampaknya sudah ada 2 pemain ya Rosso bersama dengan SJS yang memasuki ulai kesultanan ya tambah bentet sekalian dah ya kesultanan semua nih berulang kali tim NXL berusaha untuk menembus pertaraan B dan berulang kali pula mereka selalu di jebak disana dan kali ini NXL akan membawa si For menuju ke Berosso disini yang berada di triple dan kali ini sudah berada di side mendapatkan 2 kill ada Xcurate tadi dari mana dia? mendapatkan 2 kill dari middle ternyata Rosso jika orang terakhir si For masih drop dan berada di under palace tadi For masih melakukan stepping didapatkan oleh Xcurate dengan 3 kill AWP nya di middle 11 dan 1 akan mencoba untuk melakukan set up A dari NXL ada 5 rifle tidak ada AWP nya sama sekali gua belum lihat AWP sama sekali lagi dari NXL disini mereka bermain dengan kurang berhati-hati kali ini di map pertama mereka terlalu buru-buru dan gagal AKS yang berada di triple tadi berhasil menumbangkan nukes meskipun begitu terkena refact dari FLX yang berada dari atas VLX Xcurate gagal mis shot cuma-cuma pemulakan flip 1 kill dan Xcurate 2 kill belum berhasil juga melompat ke bawah tersebut berhasil di plan oleh VLX tiga melawan empat Ritek akan dilakukan oleh Reka kali ini spray down dari Alesha membuat situasi menjadi tiga melawan tiga maka ini menjadi pecah kebuntuhan bagi NXL ternyata mereka juga butuh satu poin tambahan oke ada Fros Misty oh ternyata tadi di belakang ya Fros Misty bersama dengan Xcurate tadi dengan AWP nya melakukan defuse Xcurate bersama dengan Fros Misty yang disini Fros Misty kalian kalau sudah dengan titik perjalanan dia selama di Reka Smart Fros Misty permannya selalu konsisten dan sangat-sangat baik seakan-akan dia sudah ada backup sesuatu dari dirinya ya but anyway 12 dan 1 masih tertinggal cukup jauh NXL rosa yang tampaknya sudah bermain dengan pola agresif ada alesa yang berada di atas ee... underpass ya ini berada di atas underpass ada rosa berada di belakangnya rosa spray saja cukup pada Fros Misty tadi juga menempatkan 1 kill yang menjaga B-Shot dari tadi Fros Misty posisi seharusnya sudah diketahui oleh para pemain NXL tapi tidak ada yang memanfaatkan karena tergantung Fros Misty selalu maju jika saja bisa ditunggu tapi penunggu nest-nya juga agak serem sih karena Xcurate yang menunggu di nest sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang aneh-aneh juga dan karingan luk-nya akan pasukan lalu yang ke satu kill dan luk spread down yang kedua berhasil ya sudah berhasil ditaklukkan masih ada satu pemain Forge yang berada di middle rosa di sini nampaknya mengindahkan ya melewati saja tadi yang Forge yang berada di middle dan dibiarkan nah kali ini karena tadi sudah melihat bahwa satu pemain berada di middle para pemain dari mereka berbalik arah dan menjaga side sekali lagi karena tidak mengetahui secara pasti karena si Forge tidak terlihat di mana-mana tadi Xcurate di sini dengan cukup agresif dia maju ke depan dan akan segera bertemu dengan Forge kali ini gagal dari Xcurate Forge terlebih dahulu untuk melakukan headshot satu melawan dua klats harus dilakukan oleh Forge sudah mengambil AWP jumping tapi terlalu tidak stepping sama sekali dan sudah didengarkan akan di jebak di sini dua pemain sudah menjebak bisa melakukan crossfire cross misty spread down mudah saja 13-1 di ronde yang ke-15 harus melakukan Forge akan ada Galil sebentar lagi Galil ke UMP karena ya Galil pistol juga tidak ada UMP karena utility tidak cukup ya Soefong harus menggunakan Tekna dan level X ada smoke yang ditabrak langsung tampaknya ini akan jadi ronde yang cukup cepat sekali lagi Karena para pemain dari NXL sudah berada di side 1 kill dari Lux yang berada di Tetris Ada juga Forge yang sudah berada di depan konektor Sivor akan segera di-plane karena SES Tampaknya akan memilih untuk menunggu teman-teman yang terlebih dahulu yang masuk dari arah Bishon Ada satu pemain dan cukup cepat adik Syurad berhasil menembangkan Soifong, kita lihat Forge akan memutar jauh Memutar ke belakang, dia akan memutar lewat sini ya Sedangkan ternyata dari arah depan juga tersisa Hanya SES seorang Bibi bisa mendapatkan 1 poin kah? SES berhasil menemukan 1 pemain, 2 pemain dari SES Forge memutar dengan cukup jauh Masih melakukan fake Tidak akan sadar bahwa ada Forge yang datang dari konektor ternyata Mutar cukup jauh juga, berfungsi Karena SES tadi mungkin lah Forge akan masuk ke arah sini mungkin Atau bisa jadi dari arah atas ya Ternyata dari belakang, arah yang sama sekali tidak pernah diduga sama sekali 13.62, switch round bagi kedua Ini adalah monster dari NXL sendiri sebenarnya Tangkali ini menunggu ada Rosso masih melakukan Jumping terkena flashbang, Rosso sudah membuka B, bolong dan XL harus melakukan retake karena hanya ada satu pemain tadi tapi Lux berhasil melakukan dua pemain dari Rekar SIS bersama Rosso yang mencoba untuk masuk melalui market menyamakan posisi pemain tadi dan X-Cure masih berusaha menempelkan Glock tadi meleset, kali ini bisa berhadir tapi USPS dengan jarak dekat sangat-sangat berbahaya karena satu peluru benar-benar naik kepala bisa semakin fatal karena kematian itu dekat, waspadalah waspadalah dan B, di sini satu melawan tiga X-For masih belum di defuse ya dengan posisi plan yang sangat baik B, akan memainkan waktu mencoba memainkan waktu FLX akan mengejar ada defuse kit masih coba oleh FLX gagal ternyata alesa tadi tidak melakukan B, back up sama sekali dan ya waktu tidak sempat 14 dan 2 pistol round berhasil diambil oleh Reka kembali taktik yang sama dari Reka mereka akan mencoba untuk 2 middle 2 apartment dan 1 palace ya ini akan berfungsi untuk berjaga-jaga sekaligus bisa sebagai lurker tentu saja dan akan mencoba mainkan tempo pelan ada Roso yang berada di underpass sedangkan dari Nes sendiri NXL diisi oleh Soifong penuh ini adalah ICO benar-benar ICO dari NXL sendiri hanya FORGE yang membeli armor ya oh sorry hanya alesa yang membeli armor Terima kasih. 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 Terima kasih.